Seseorang Bapak Menteri mungkin barangkali ada yang, oh silahkan, Bapak mohon izin, ada yang akan menyampaikan pertanyaan kepada Anda. Oh silahkan, silahkan. Kalau bisa, kamera diarahkan juga boleh. Terima kasih, Pak Menteri. Kami dari Kabupaten Gorontalo Utara, Pak Provinsi Gorontalo. Pak Menteri, tadi kami menghima apa yang Bapak sampaikan bahwa penataan tenaga non-ASN itu sampai Desember tahun 2024. Kami beri ilustrasi di daerah kami, Pak. Tenaga kontrak kami itu ada kurang lebih 3.000 orang. Kami sudah melaksanakan seleksi saat ini sudah lebih dari 1.000 orang, Pak, yang diterima. Akan tetapi yang diterima itu karena dilaksanakan secara terpusat, maka yang lulus itu hanya 40 persen yang tenaga kontrak lokal kami. 60 persennya itu datang dari luar. Berikut Pak Menteri, kalau sampai tahun 2000 Desember 2024 penataannya, bagaimana nasib tenaga kontrak kami yang masih kurang lebih 2.500 orang itu, Pak Menteri? Itu pertanyaan kami. Terima kasih, Pak Menteri. Baik, terima kasih. Jadi, khusus tenaga non-ASN yang telah terdata dan Bapak telah ajukan ke BKN dan telah Bapak isi surat pertanggung jawaban mutatnya, itu nanti itu ikut tes, tapi nanti pasti kita terima. Nah, ikut tes prosesnya, tentu yang sudah terdaftar dan sudah terdata di BKN. Nah, tentu ini menyesuaikan dengan kemampuan anggaran, Bapak. Ini ada banyak daerah yang kemampuan anggarannya tidak cukup karena jumlah pegawainya sudah terlampau besar. Kita sudah memberikan dua opsi. Jadi, satu, jika anggarannya belum mampu, nanti dia statusnya akan menjadi P3K, tapi P3K-nya adalah P3K paru waktu. Nah, P3K paru waktu ini apa? Adalah mereka yang bekerja tidak harus penuh dari pagi sampai sesuai dengan jam kerja yang ada, tapi mereka bisa saja bekerja paru waktu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Tapi bagi mereka, Bapak-Ibu yang sudah kemampuan keuangannya cukup, bisa diangkat menjadi penuh waktu. Terkait dengan penjelasan penuh waktu dan paru waktu, nanti Pak Aba, Pak Yomo bisa menjelaskan dengan rinci. Jadi, kami, pemerintah, telah memberikan pintu karena dia kaitannya dengan kemampuan keuangan daerah, maka ada skema penuh waktu dan paru waktu. Karena dulu, kita telah bersepakat dengan DPR, tidak akan ada PHK masal, tidak ada kenaingan anggaran yang signifikan, juga tidak ada penurunan pendapatan dari non-ASN yang sekarang sudah ada. Jadi, bagi non-ASN yang sekarang sudah ada, yang sudah terdada di BKN, mereka tetap bisa bekerja dengan pendapatan yang sekarang ada. Tapi jika kemampuan anggaranya ada, maka mereka bisa dinaikkan ke P3K penuh waktu sesuai dengan skala pluralitas yang ada di daerah. Saya kira itu, Pak. Ada lagi, Pak Yomo? Atau mungkin Pak Yomo bisa jelaskan juga? Terima kasih. Beraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi mereka yang memang belum masuk dalam data PSPKN, tentu ini akan menjadi kebijakan tersendiri dan itu bukan prioritas tahun 2024 ini. Mungkin itu, Pak Menteri, tambahan saya. Kalau diperkenankan, apakah masih boleh untuk menanyakan yang banyak kepada Bapak Menteri? Boleh, boleh. Silahkan. Silahkan.